Dandi melalui kuasa hukumnya membantah telah melakukan pencamaran nama baik seperti yang dilaporkan gadis berinisial APA, mantan kekasih Mario kepolisi. Pihak keluar, pihak kuasa hukum maksud kami berkilah menyebutkan inisial APA bersumber dari BAP kepolisian. Mantan kekasih Mario Dandi, gadis berinisial APA perang. Namanya disebut sebagai pembisik yang mendorong Mario melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora. APA melalui kuasa hukumnya lalu melaporkan Dandi ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencembaran nama baik ataupun fitnah. Tidak hanya Mario, tersangka AG dan tersangka Sien juga telah dilaporkan dengan pasal yang sama. Namun, kuasa hukum Mario Dandi saat ditemui di Polda Metro Jaya Jumat Siang membantah kliennya telah melakukan pencemaran nama baik. Kuasa hukum menjelaskan penyebutan inisial APA berdasarkan BAP kepolisian dan juga keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan saat melakukan cumpah pers. Karena itulah, pihak Mario tidak ambil pusing dengan laporan APA tersebut. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres pada waktu yang lalu terkait dengan informasi APA itu tentu sudah melalui pemeriksaan, melalui penyidikan. Kan proses itu ada, sehingga salah kami di mana? Pemirsa Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun, tawaran itu dilakukan jika pihak tersangka dan korban setuju. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan berkas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai atau restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan melakukan Mario tersebut. Namun, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, tawaran damai bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban setepakat. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan tiga tersangka, yakni Mario Dandi, Shen, dan seorang wanita berinisial AG. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya, untuk membahas terkait hal ini, kita telah terhubung dengan Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Hibnu. Selamat siang, Mbak Prisca. Ya, Prof. Hibnu, dengan Prisca di sini, Prof. Ya, Mbak Prisca. Kejaksaan menawarkan opsi damai di tengah panasnya kasus antara David dan juga Mario. Anggapan Anda bagaimana, Prof? Ya, perkembangan hukum sekarang ini, Mbak, memang dari retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Jadi, tidak salah kalau Kejaksaan Tinggi menawarkan penjelasan pada restoratif. Itu tingkatan penyelesaian paling tinggi. Karena apa? Dalam konsep restoratif ini, kedamaian, keadilan itu akan terpenuhi. Permasalahannya, apakah si korban mau atau tidak? Kuncinya si korban. Kalau si korban tidak mau, ya tidak terbetul restoratif justice. Nah, gitu. Karena restoratif justice itu sebetulnya pemulihan si korban. Dan pemulihan keadaan. Oleh karena itu, keadilan itu betul-betul terpenuhi dengan keadaan memulihkan keadaan si korban. Pertanyaan kedua, si korban kan sampai koma, Mbak. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana memulihkan? Ini yang saya kira tawarannya sudah bagus, tapi realitanya kayaknya agak sulit. Kecuali kejahatan-kejahatan atau pengenai yang bersiwa teringat. Ini pengenai yang cukup berat, Mbak. Tapi kita harus berikan jempol pada kajati PTKI kalau memang tawaran itu bisa terima kepada korban. Khususnya pada David. Artinya menurut Anda, dari sisi hukum ini wajar begitu, tapi apakah wajar dari dalam kasus ini, Prof? Tidak wajar, tidak wajar. Tapi idenya bagus, kan itu, Mbak. Tidak wajarnya apa? Karena kejahatan ini suatu kejahatan yang betul-betul luar biasa. Bentuk bukan kejahatan anak, tapi seperti kejahatan orang dewasa. Pengenai yang pun pengenai berat, Mbak. Jadi agak sulit untuk menghitung kerugian yang diminta. Apalagi dengan anak sekolah, bagaimana masa depan. Apalagi bagaimana recovery yang bersangkutan. Agak sulit untuk dihitung sebagai bentuk pembelian korban. Oleh karena itu, seandainya, kita bicara seandainya, Mbak. Kalau memang David bisa menerima, keluarga David menerima, ya Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya itu suatu penjelasan ke arah litigasi. Begitu. Baik. Kalau untuk mengenai tawaran dari kejahatan tentang tawaran damai antara Mario dengan David begitu, menurut Anda citra apa yang ditimbulkan di mata masyarakat dalam kasus ini, Prof? Ya, memang citra begini, kejelekan, bukan kejelek, sisi negatif dari restoratif justice. Bagi yang punya duit, Mbak, pasang, bisa membayar badan. Bisa memberi keinginan sekorban. Bagi yang punya duit, ya. Tapi bagi yang tidak punya duit, oh pasang badan, lebih baik di penjara. Ini yang sisi negatifnya. Tapi kita tidak melihat seperti itulah. Yang penting bahwa tawaran itu kalau memang di-oke oleh keluarga David, ya Alhamdulillah. Tidak berhitungan cukup. Tapi kalau tidak, ya tidak. Karena itulah namanya suatu konsep itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya, Mbak. Jangan negatifnya. Kalau negatifnya nanti banyaknya orang-orang yang pasang badan tidak mau reje. Karena tidak membeli kewajiban daripada si korban. Tapi bagaimana si korban menyelesaikan selesai. Itu mungkin arahnya dari Mbak Prisky seperti itu, ya. Ya, kalau seandainya ini Prof, opsi damai betul-betul terjadi. Mekanismenya akan seperti apa? Ya, mekanisme satu. Karena ini adalah di Kejaksaan. Kan sudah ada pelimpahan dari Baris Plain kepada Kejaksaan. Kejaksaan sebagai kewenangan asas dominis litis. Sebagai pengendali perkara. Maka nanti Kejaksaan tinggi akan berkoordinasi kepada Jambidum. Pertanyaan juga, apakah Jambidum menyesuaikan atau tidak? Ini kan ide bandingan kejati. Nanti itu, nanti Jambidum lah yang akan menentukan bahwa seandainya para korban, pelaku damai, dan tidak ada suatu permasalahan di kemudian hari ini, ya, akan diselesaikan. Jadi, disini caranya, nanti Kejaksaan DKI menyampaikan kepada Kejaksaan Agung dalam Jambidum akan menilai. Apakah betul restoran Tijati betul-betul keadilan? Apakah ada maksud lain? Ataukah ada kepentingan lain? Jadi, karena keadilan itu betul-betul tercapai. Kalau memang keadilan itu betul tercapai dan damai dilakukan oleh keluarga David dan keluarga Mario, selesai. Ya, itu sesuatu yang lebih baik. Saya kira ini arah ke depan dalam penyelesaian tadi saya katakan dari rehabilitatif, distributif, menjadi restoratif. Begitu, Mbak. Baik. Kalau seandainya opsi damai merupakan salah satu opsi yang memang bisa diterapkan dalam kasus ini, selain kasus penganiayaan seperti kasus Mario Dandi ini, apakah ada kasus lain yang diselesaikan dengan cara damai, Prof? Basis suatu perkara ke depan itu memang berarah pada mediasi penal. Mediasi penal itu artinya bahwa perkaranya perkara pidana, tapi diselesaikan pada rehabilitatif atau restoratif. Karena kita berbasis pada asas cepat, sederhana, dan biar ringan. Dan itu, Mbak. Coba kalau sederhana kan berlama-lama. Cepat, sederhana, dan ringan, dan kedamaian di antara masyarakat, dan kedamaian para pihak terpenuhi. Oleh karena itu, kalau itu bisa dilakukan, bisa. Permasalahan yang kedua, gini, Mbak. Agak jarang kalau penen yang berat, yang selama ini dilakukan restoratif jaksaan agung itu mengarah pada surat jaksa agung. Surat edanan jaksa agung yang batas limitatifnya itu jelas. Batas korbannya juga jelas. Risikonya jelas. Tapi itu bukan suatu hal yang harga mati. Kalau menurut saya, sebagai orang agungis, kedepannya bisa berkembang. Karena tujuannya adalah penjelasan damai itu mengembalikan keadaan. Jadi kalau toh keluar dari sejak, dan itu bisa dipertanggungjawabkan baik kepertimbangan japan pribadi, perpertimbangan hukum, dan persusia, oke. Kenapa tidak? Kan itu? Kita harus berpikir progresif. Hukum itu bukan hukum untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Itu bagus ya. Ya, menurut pandangan Profesor sendiri dari sisi hukum, saran untuk keluarga David, tawaran berdamai, diterima atau ditolak, Prof? Ya, tergantung keluarga David. Kan kuncinya keluarga David, bukan keluarga Mario. Kalau keluarga Mario pengennya cepat selesai, damai. Tapi keluarga David, pikir-pikir. Apakah ini akan memberikan pembelajaran atau tidak? Apakah bagaimana keadaan David bisa sembuh atau tidak? Apakah menjadi aspek deternal atau tidak? Karena hukum itu menjadi aspek deternal. Jadi suatu pidana besar itu bukan pemidana, tapi aspek deternal kepada orang-orang lain yang berpotensi untuk menanggungjawabkan jalan. Itu yang dilakukan. Baik, terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hibno Nugroho, sudah bergabung bersama kami di MNC News Today siang hari ini. Salam sehat Prof. Terima kasih Pak. Selamat siang.